Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, disini kita akan melanjutkan pembahasan tentang variable Nah, variable di dalam javascript adalah sebuah konsep dimana variable adalah tempat untuk menyimpan nilai sementara pada memori di komputer gitu ya Jadi, kalau kita misalkan dengan kehidupan nyata mungkin variable itu adalah sebuah kotak dimana kita ingin mengorganisasi benda-benda yang kita miliki misalnya alat tulis atau apapun ya terus kemudian di dalam kotak itu atau di kotaknya itu kita beri label atau beri nama untuk kotaknya masing-masing misalnya nanti kotak ini isinya penghapus, penggaris, pensil, pulpen atau apapun jadi untuk labelnya itu adalah nama dari variabelnya sedangkan yang ada di dalam kotak atau isi di dalam kotak itu adalah merupakan value dari variable tersebut Nah, bagaimana sih cara menulis variable di javascript? oke, jadi sebelum es6 ya ekmascript 6 untuk menulis variable di javascript itu seperti ini var atau dengan keyword var ini kemudian diikuti nama variablenya misalnya var name kemudian kita tulis amiral seperti ini dan ini adalah cara penulisan variable di javascript namun cara ini atau dengan var ini itu banyak isu atau banyak permasalahan yang terjadi makanya ketika ada es6 itu untuk penulisan variable standarnya adalah menggunakan let seperti ini jadi let kemudian diikuti dengan nama variablenya misalnya name seperti ini kemudian di sini misalnya saya tulis amiral seperti ini nah, jadi ini adalah cara penulisan untuk variable kemudian kita coba console ya kemudian name seperti ini dan kita bisa buka di sini kita refresh oke, di sini kita bisa lihat console lognya adalah amiral ya jadi kita mencetak nilai variable di sini oke, dengan console log name ini misalnya di sini saya buat amiral ihsan seperti ini kita simpan dan di sini kita bisa lihat amiral ihsan seperti itu nah, kemudian apa saja sih aturan-aturan yang harus kita perlu ketahui pada penulisan variable di dalam javascript ini yang pertama, satu kita buat tulisan di sini untuk komentar ya tidak bisa menggunakan reserve keyword atau kata-kata yang sudah di booking atau digunakan oleh bahasa pemprograman misalnya nih let ini ya jadi kita tidak bisa nulis variable dengan nama let seperti ini atau let var atau let if for switch dan lain-lainnya itu tidak bisa kita gunakan seperti itu jadi kita tidak bisa menggunakan reserve keyword yang sudah digunakan pada bahasa pemprograman seperti itu jadi kita tidak boleh gunakan reserve keyword atau tidak bisa gunakan reserve keyword jadi, tapi kita tidak perlu menghafalkan kok satu per satu untuk reserve keywordnya kalau kita misalnya nulis di sini otomatis nanti dia bakalan muncul error kok kalau kita nulis untuk variable-nya itu salah dengan reserve keyword jadi akan muncul garis merah seperti ini akan ditandai seperti itu ya jadi kita balikin name seperti ini dan masalahnya hilang satu, kita tidak boleh pakai reserve keyword yang kedua apa tuh harusnya bermakna jadi kalau nulis variable atau memberi nama variable itu harus bermakna ya jadi sering saya jumpai banyak banget programmer itu nulis dengan huruf A atau membuat nama variable A A1 B B1 X Y Z dan lain-lain itu kan tidak menjelaskan apa sih tujuan dan fungsi variable ini variable ini fungsinya menyimpan data apa atau menyimpan value apa seperti itu itu kan tidak jelas sama sekali dan itu apa ya itu membuat programmer lain atau bahkan diri kita sendiri yang menulis itu juga kesulitan untuk membaca variable atau membaca kode yang sudah kita tulis jadi misalnya kita butuh variable dengan nilai atau value-nya itu adalah nama ya kita bikin namanya itu variable-nya dengan name misal atau kalau kita buat dengan nama depan kita buat variable-nya first name seperti ini jadi itu menjelaskan gitu ya goal-nya atau tujuan variable itu apa jadi kalau first name udah jelas tuh oh variable ini nyimpan first name seperti itu ya jadi kalau bikin variable usahakan yang memiliki makna ya jangan abur atau jangan ngabur kalau bikin variable misalnya x, z atau blablabla dan lain-lain ya itu emang gampang kalau nulisnya seperti itu nggak mikir ya untuk penamaan variable-nya cuma kalau kita baca lagi kode kita itu akan menyusahkan kita nantinya jadi kalau bisa ini wajib sih sebenarnya walaupun nggak ada aturan wajib tapi ini secara nggak langsung harusnya ini wajib untuk memberikan nama variable itu yang memiliki memiliki makna gitu ya jadi jangan sampai bikin variable-nya itu nggak jelas seperti itu jadi tahulah ini variable-nya buat apa sih atau nyimpan apa sih datanya seperti itu jadi itu lebih memudahkan kita dalam membaca kode ke depannya kalau kita sudah menulis kode seperti itu kemudian aturan ketiga apa tuh ya jadi aturan ketiga adalah tidak bisa dimulai dengan ops tipu dimulai dengan angka seperti itu ya jadi variable nggak bisa dimulai dengan angka misalnya satu nama atau dua nama seperti itu ini nggak jelas juga sih salah satu masuk ke ini ya dia nggak memiliki makna atau nggak memiliki apa ya kurang jelas lah untuk penamaan variablenya ya jadi dan dia emang nggak bisa kita bikin dengan seperti ini ya jadi ya itu akan menjadi error seperti itu jadi nggak boleh diawali dengan angka seperti itu jadi haram ya untuk mengawali variable dengan angka seperti itu yang keempat apa jadi yang keempat itu nggak bisa tidak bisa atau tidak boleh mengandung spasi atau minus atau hyphen ya seperti ini tanda ini jadi variable nggak boleh ditulis seperti ini misalnya verse name seperti itu itu nggak boleh jadi ini nggak boleh untuk penulisannya seperti itu berikutnya apa ya ini yang terakhir variable ini case sensitive jadi kita kalau bikin variable dengan nama first name seperti ini itu akan beda misalnya disini ya saya buat let first name misalnya seperti ini kemudian saya punya variable dengan let first name seperti ini itu akan beda ya ini dianggap beda karena variable ini case sensitive jadi variable pertama dan variable kedua ini beda atau dibaca dengan beda karena walaupun secara pengucapan secara tulisan itu sama tapi kalau sifatnya seperti ini atau huruf awalnya beda seperti ini karena variable ini case sensitive maka ini dianggap nilai atau variable yang berbeda seperti itu nah kemudian yang terakhir apa sih yang perlu kita ketahui dalam penulisan variable nah misalnya kita mau nulis variable sebanyak dua atau mendeklarasikan dua variable atau lebih itu bisa kita gunakan dengan satu baris seperti ini first name misalnya Muhammad kemudian disini koma last name Amirul seperti ini nah seperti ini kita bisa nulis seperti ini untuk pendeklarasian variable lebih dari satu tapi ini cara yang buruk ya jadi ini bukan cara yang terbaik atau cara yang bagus jadi cara yang bagus adalah seperti ini kita tutup disini dengan titik koma atau enggak enggak apa-apa ya dan kita bikin deklarasi baru di bawahnya dengan keyword let seperti itu nah seperti itu untuk pembahasan tentang variable ya semoga bisa dipahami jadi perlu diperhatikan lima syarat atau peraturan yang perlu diketahui ketika menulis variable ini oke kita lanjutkan untuk membahas konstan di bagian berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya